ini kebetulan air di albinus dick tank nya sedang keruh kena serangan alga nanti akan saya lanjutkan lagi video ini saat albinus dick tank sudah kembali jernih selamat menikmati selamat menikmati selamat sore sobat kembali lagi di collect creativity channel hari ini saya mau sedikit sharing tentang albinus dick tank baru 2 hari yang lalu saya menguras albinus dick tank tetapi hari ini sudah mulai tumbuh lumut atau alga jadi akhirnya mulai berwarna hijau keruh seperti ini nanti akan saya perlihatkan lebih dekat bagaimana kondisi air dalam albinus dick tank oke dalam video ini saya juga nanti akan membahas apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya semoga video ini bermanfaat buat sobat-sobat sekalian oh iya jangan lupa subscribe collect creativity channel dan like comment serta share video-video yang ada di collect creativity channel selamat menaksikan sobat jangan di skip-skip sampai akhir video ini oke sobat beginilah kondisi air pada albinus dick tank airnya keruh dan berwarna hijau itu juga mesin power headnya hampir tidak terlihat disini juga ada heater ini kondisi lampu LED yang di atas sedang saya nyalakan ini tetapi masih juga keruh ya berwarna hijau seperti ini ini adalah lumut atau alga yang tumbuh dalam albinus dick tank ini ini jika saya lihat di video-video youtube lainnya kondisi seperti ini bisa jadi diakibatkan oleh panas heater dan juga dari lampu memang kemarin dua hari yang lalu setelah saya kuras dan saya isi ulang airnya albinus dick tank saya masukkan sedikit garam juga methylene blue sedikit dan kemarin saya juga menghidupkan heaternya hampir satu hari dan lampu yang di atas ini lampu LED ini saya hidupkan hampir dua hari ini belum saya matematikan mungkin ya kalau saya lihat dari video-video di youtube sebelumnya menyebab alga cepat tumbuh itu karena adanya pemasangan lampu LED ini panas dari lampu ataupun terangnya cahaya lampu LED ini kemudian juga ditambah dengan panas heater yang saya atur kemarin 30 derajat celsius sehingga kondisi tersebut menyebabkan alga ataupun lumut dapat hidup dengan subur di dalam albinos big tank ini itu terlihat sobat warnanya sangat hijau keruh ini adalah warna dari air dalam albinos big tank nanti kita akan cek juga kondisi dalam box filter talangnya warna airnya bagaimana dan nanti akan saya cari solusinya apa yang dapat saya lakukan agar air dalam albinos big tank ini kembali jernih dan bisa terlihat lebih jelas ikan-ikan yang ada dalam albinos big tank ini oh iya sobat ini juga pengaruh mungkin latah letak dari aquarium ini sendiri menghadap langsung ke jendela rumah saya jendela depan rumah saya sehingga saat siang cahaya matahari itu langsung masuk dan langsung mengenai albinos big tank itu juga mungkin faktor lainnya penyebab alga ataupun lumur itu tumbuh dengan baik di dalam albinos big tank ini oke sobat kasihkan terus video ini sampai akhir nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mengatasi kondisi kondisi seperti ini perhatikan sobat beginilah kondisi di dalam box filter talang albinos big tank ini terlihat airnya juga sedikit seru dimana terdapat alga telumut yang telah hidup di dalam albinos big tank oke sobat kita coba cari solusinya apa yang bisa kita lakukan agar air di dalam albinos big tank bisa kembali jernih hari ini saya memperoleh kiriman dari kyoko store yang saya pesan juga dari tokopedia oke sobat kita lihat apa kirimannya ini bisa dilihat pengirimnya packingannya sangat aman ya oke sobat inilah pesanan saya yaitu adalah lampu ultraviolet merek takari dengan daya sebesar 5 watt untuk detail pemesanan akan saya tampilkan di layar lampu ultraviolet dan juga fungsi serta tata cara peletakan peletakan dari lampu ultraviolet ini untuk itu jangan di skip skip videonya ya sobat sampai akhir oke sobat ini salah satu cara untuk menjelikan air atau membunuh alga yang tumbuh di dalam albinos big tank dengan menggunakan lampu UV ultraviolet disini saya menggunakan lampu UV sebesar 5 watt dengan merek takari ini kebetulan saya menggunakan apa box filter talang jadi posisi lampu UV ultraviolet bisa kita letakkan disini kita lihat ya disini ya sobat kita posisikan disini oke begini oke sobat saya rapikan dulu nanti saya shoot lagi bagaimana posisi letakkan dari lampu UV ini meanwhile sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit apa itu lampu UV lampu UV ini berguna untuk sterilization remove alga dan safety dimana dapat diartikan lampu UV ini berguna untuk mensterilkan air dalam aquarium ataupun albinos big tank kemudian menghilangkan alga dan juga untuk keamanan disini lampu ini bisa bertahan hingga 10 ribu jam dengan intensitas radiasi UV 40% lebih tinggi dari yang lainnya oke disini ada sedikit peringatan atau warning ya bisa sobat baca disini untuk cara pemasangan lampu UV ini pada aquarium ataupun tank yang sobat-sobat gunakan oke kita lihat bagaimana posisi dari lampu UV ini di dalam box filter talang oke sobat menurut informasi lampu UV lebih baik terendam keseluruhan di dalam air karena lampu UV ini akan mudah putus apabila tidak terendam secara keseluruhan di dalam air sobat kita coba hidupkan lampu ini nanti akan kita lihat apakah ada perubahan terhadap air albinos bit tank apakah akan menjadi lebih jenis atau tidak lampu UV atau ultraviolet ini menggunakan saklar seperti ini merek takari untuk dapat kita atur apakah kita mau hidupkan otomatikan oke sobat kita lihat apabila lampu ultraviolet nya dinyalakan ya sobat kelihatan lampu ultraviolet nya sudah menyala oke ini harus segera kita tutup karena lampu UV ini jika terlalu lama terkena mata atau kulit akan mengembangkan gangguan terhadap mata ataupun kulit oke sobat kita nantikan apakah ada perubahan terhadap kondisi air di dalam albinos bit tank 48 hours ini hari kedua setelah pemasangan lampu UV atau ultraviolet akhir di dalam albinos bit tank sudah mulai jurni tapi belum terlalu jurni tapi bisa kita lihat disini warna hijau alga nya sudah berkurang dari awal kemarin oke sobat nanti kita pantau lagi hingga air dalam albinos bit tank memang benar-benar menjadi jurni oke sobat inilah tampilan dari albinos bit tank setelah menggunakan lampu ultraviolet selama 4 hari dimana lampu UV nya saya posisikan di dalam box filter talang ini ini sobat ini sudah 4 hari dan alhamdulillah alga ataupun lumutnya sudah hilang airnya menjadi sangat cernih sekarang ini dan juga untuk ikan ikannya menjadi lebih cerah penampilannya oke sobat disini juga ada terlihat hiasan baru ini saya memperoleh kayu dari teman saya ini cocok sekali untuk albinos big tank jadi ini saya aplikasikan langsung di albinos big tank oke sobat beginilah tampilan albinos big tank yang sebelumnya keruh karena alga dan lumut airnya keruh dan berwarna hijau itu juga mesin powerheadnya hampir tidak terlihat sekarang sudah menjadi jernih seperti ini dan juga powerheadnya terlihat sangat jelas sekarang tidak seperti kemarin tertutup oleh alga-alga yang tubuh di dalam albinos big tank oke sobat ini saja solusi yang saya dapat sampaikan sebenarnya juga solusi ini saya memperoleh dari teman-teman yang youtuber lainnya dan saya coba pada albinos big tank dan ternyata memang sangat berguna dan optimal untuk menghilangkan alga ataupun lumut yang tumbuh di dalam aquarium ataupun tank milik kita oke sobat terima kasih atas dukungannya jangan lupa subscribe collect creativity channel dan juga mohon bantuannya untuk like komen dan share video-video yang ada di collect creativity channel oke sobat sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati